Pemirsa sejak dibukanya pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKP pada 6 Januari lalu, maka sejak itu pula animo masyarakat Tanja Barat cukup tinggi dalam membayar pajak. Hal ini terbukti hingga 14 Februari lalu, capaian pemutihan PKP di UPTD Samsat mencapai Rp571 juta. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala UPTD Samsat Tanja Barat, Mabrur. Meski baru satu bulan lebih pemutihan pajak kendaraan bermotor, namun capaian pemutihan kendaraan bermotor cukup tinggi, sebab hingga saat ini UPTD Samsat Tanja Barat mampu merauh PKP sebesar Rp571 juta. Hal ini dinilai cukup tinggi sebab pemutihan kendaraan bermotor baru dicanangkan sejak 6 Januari lalu, dengan harapan capaian PKP di UPTD Samsat Tanja Barat dapat melebihi target yang diinginkan. Kepala UPTD Samsat Tanja Barat, Mabrur mengatakan, capaian PKP tersebut diakuinya cukup lumayan tinggi, sebab upaya UPTD Samsat Tanja Barat meningkatkan PAD dari sektor pemutihan kendaraan bermotor. Tentunya ini diharapkan sesuai rencana dan target yang diinginkan. Untuk itu jemput bola maupun sosialisasi baik melalui Spanduk dan Balihot terus dicanangkan. Dengan harapan masyarakat dapat mengerti untuk pentingnya dalam membayar pajak kendaraan, sebab dengan taat membayar pajak untuk membangun negeri kita, terutama untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ada pun PKP sebesar 571 juta rupiah ini terdiri dari 869 kendaraan roda 2 dan 132 kendaraan roda 4. Dengan demikian, ia mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan momen tersebut, sebab batas akhir pemutihan PKP yaitu pada 6 April mendatang. Sampai 14 berbari kemarin sudah terkumpul duit sebesar Rp2.341.400.000. Itu untuk keseluruhan. Namun yang melakukan pemutihan yang sudah didapat dari 6 April sampai dengan 14 Februari kemarin sudah mencapai Rp571.400.000. Itu yang melakukan pemutihan besar itu dengan jumlah kendaraan 1.001 kendaraan yang membayar. Lebih lanjut Mabrol menambahkan, untuk optimalisasi maupun mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan, maka UPTD Samsat Tanjung Barat sendiri tahun ini membuka gerai samsat yakni di Kecamatan Tebing Tinggi dan Batang Asa. Sebab potensi pajak kendaraan bermotor cukup banyak di dua kecamatan tersebut.